Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menikahi ibunya Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya Menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya Nah, dunia ini anak Akhirat ibunya Saya tidak pinter Saya bukan santri Saya tidak belajar ngaji Tetapi hal-hal yang seperti itu Saya dapatkan dari Menghadiri majelis-majelis ilmu Yang simpatnya Sebentar saja Dalam 2 jam saya bisa menyerap Ketika ada pengajian misalnya di kampung saya Dari kiai-kiai kampung Bukan cucu nabi Bukan orang yang di dalamnya Mengalir darah Rasulullah Dan tidak punya garomah-garomah yang luar biasa Karena beliau Mengajarkan ilmu kepada kita Bukan mengajarkan halu Karena beliau-beliau ini Kiai-kiai kampung Tengku-tengku rangka Mengajarkan kita ilmu Bukan menceritakan Tentang kehebatan datuknya Karena kita belajar agama Bukan belajar kehebatan datuk kita Begitu, Sudara Saya tidak mengatakan Dia itu sesat Dan mengajarkan kesesatan Saya cuma nanya Ya Di dalam Torigohogamu itu Diajarkan seperti itu Agamamu Mengajarkan seperti itu Ya Saya tidak mengatakan Dia sesat Tidak Apakah di dalam Ajaran agamamu Dijelaskan seperti itu Gurumu mengajarkan Kamu begitu Kita menikahi Anak Perempuan Dari seorang Wanita Janda Ya Ketika kita Akad nikah Maka Mak dia itu Sudah jadi Mertua kita Jadi seperti itu Sudara Ini untuk teman-teman Yang gibin-gibin Tolong pakai otak Sekali dicolokin Itu otak Disambungin Disambungin Dengan perangkat yang lain Yang ada di dalam kepala Jangan Kabelnya jangan diputusin Sudara Atau mungkin sering Tegangan tinggi Makanya Kabelnya putus Sudara Jadi Begitu Sudara Ibu Dari seorang Wanita Yang kita Nikahi Setelah Akad nikah Walaupun Belum Colok Walaupun Belum Gosok Walaupun Cuman Gosok Walaupun Belum Sempat Colok Itu Sudah jadi Maharam Kita Seumur hidup Sudara Jadi Begitu Sudara Ustaz Bagaimana Hukum orang tua Yang nikah Dengan Mertua Tak boleh Mertua itu Maharam Maharam Selama-lamanya Kita seorang Kita menikah Dengan seorang wanita Kemudian Kita ceraikan Wanita tersebut Tetap Mertua Kita itu Maharam Tidak boleh Kita Nikahi Tidak boleh Allah menarang Ini termasuk yang Maharam Abadi Tidak boleh Kita Nikahi Lagi Nikahnya Tidak sah Nikahnya Tidak Sah Kalau dia tahu Sekarang hukumnya Harus Ceraik Harus Ceraik Maharam Ada tiga Yang pertama Maharam Karena nasab Yang kedua Adalah Maharam Karena Susuan Maharam Itu adalah Orang yang Haram Dinikahi Sekaligus Tidak batal Wudu Dalam Adhab Syafi'in Jadi Kalau itu Maharam Anda Bukan Muhrim Anda seorang Wanita Anda bukan Maharam Saya Bukan Muhrim Itu kan Salah Kaprah Dalam Berbahasa Muhrim Itu orang Naik Haji Sana Sama Umrah Itu Muhrim Mah Rahm Tathirra Anda Wanita Ini bukan Maharam Saya Yang Mahram Saya Adalah Anak Perempuan Saya Ibu Saya Mahram Haram Saya Nikahi Itu Mahram Mahram Adalah Karena Nasab Anak Perempuan Ibu Saudara Ada Lima Sebutkan Jadi Tujuh Kemudian Mahram Karena Susuan Juga Sama Ini Sekarang Mahram Karena Pernikahan Jadi Kalau Anda Seorang Laki Laki Menikah Dengan Seorang Perempuan Maka Mertua Anda Mahram Bagi Anda Mertua Anda Mahram Bagi Anda Biarpun Anda Belum Menggauli Istri Anda Mertua Perempuan Mahram Kemudian Istri Anda Janda Punya Anak Anak Istri Anda Mahram Bagi Anda Kalau Anda Sudah Gauli Istri Anda Itu Mahram Selamanya Sampai Ke Atas Sampai Ke Bawah Ke Atas Ibu Istri Anda Nenek Istri Anda Mbah Mbah Mbahnya Mahram Semuanya Kemudian Itu Jadi Bagi Anda Adalah Mertua 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 Sama Anak 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 Tiri Itu Adalah Mahrum Sifatnya Adalah Selamanya J cardboard Sampai Battle L Sampai